Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Hari ini kita akan bercakap tentang Isu kecurian unsur nadir bumi Ataupun RII Dan ini tidak lain dan tidak bukan Melibatkan nama besar PAS Pemimpin PAS Yaitu Menteri Besar Kedah sendiri Muhammad Sanusi Setelah timbul tentang isu kecurian unsur nadir bumi Banyak spekulasi yang dibuat Ada yang kata PAS ini jahat Ada yang kata Menteri Besar Kedah jahat Ada yang kata Menteri Besar Kedah patut ditangkap Sedera-sedera Menurut satu dapatan saya Dari sebuah page Facebook Telah mendedahkan 12 fakta 12 fakta nak mudah faham Macam mana berbilion ringgit Unsur nadir bumi RII Dicuri oleh pekerja warga negara China Yang Sanusi bawa masuk Sudah pasti ramai yang membuat spekulasi Adakah pekerja warga negara China Yang dibawa Sanusi Bekerja sama dengan Sanusi Dan Semua hasil yang dicuri itu Dibahagikan Nah itu menjadi persoalan Dalam sebuah page Facebook Yang bernama Anah tahu 12 fakta nak mudah faham Macam mana berbilion ringgit Unsur nadir bumi RII dicuri Yang pertama Nadir bumi Ataupun Red Earth Element Dicuri Dari Bukit Enggang Dalam Dun Sanusi Yaitu Jeneri Di Tanah Milik Perbadanan Menteri Besar Ataupun MBI Yang kedua RII Ialah Logam penting Dan Mahal Digunakan Untuk Hasilkan Telefon pintar Atau Chip komputer Dan Diperlukan Dunia kini Yang ketiga Kerja mencuri RII Dilakukan Oleh Pekerja Mahir Dari Negara China Yang Dibawa Masuk Oleh MBI Dan Dimohon Melalui KDN Yang keempat Dianggarkan Berbilion Ringgit RII Milik Rakyat Kedah Telah Dicuri Selama Beberapa Bulan Sebelum Ianya Dikesan Iaitu Semasa Sanusi Menjadi MB Yang Kelima Pula Sedera Sedera Tiada Lesen Perlombongan RII Dikeluarkan Pihak Berkuasa Dan Hanya Lesen Eksplorasi Yaitu Mencari RII Telah Dicuri Yang Keenam Kecurian Terbongkar Apabila Berlaku Kemalangan Lori Pencuri Mengangkut RII Dan 185 Guni RII Bernilai RM 3.5 Juta Pada Oktober 2022 Ini Baru Satu Lori Dan Yang Ketujuh Banyak Lori Pencuri Berperangai Ala Samseng Keluar Masuk Dari Bukit Enggang Dan Penduduk Telah Banyak Kali Membuat Laporan Polis Tapi Tiada Tindakan Oleh Kerajaan Negeri Pekerja Ini Tidak Boleh Berbahasa Yang Kelapan MBI Telah Didenda RM500 RNG Oleh PTG Negeri Kedah Dan RM130 Oleh Jabatan Hutan Negeri Kedah Pada Oktober 2022 Yang Kesembilan Sanusi Cuba Berlepas Diri Dari Aktiviti Mencuri Nadir Bumi Ini Walhal Dia Merupakan Pengurusi MBI MBI Adalah Setara Dengan Batang Tubuh Menteri Besar Malah MB Boleh Membuat Keputusan Berkaitan MBI Tanpa Terikat Kepada Lembaga Penasihat Atau Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Rujuk Keputusan Mahkamah Pesekutuan Dalam Kes MBI Selangor VS Faekah Husin 2021 4 ML RE 29 Yang Kesepuluh Pula Terdapat Empat Sekatan Masuk Ke Tanah MBI Dan Lori Pencuri Lepasi Kesemua Empat Sekatan Itu Untuk Seludup RII Ke Pelabuhan Kalau Tidak Komplot Tak Mungkin Semua Sekuriti Sekatan MBI Buta Yang Kesebelas Pula 52 Lelaki Ditahan Dalam Serbuan Dibuat Pada Februari 2023 Oleh Polis Jabatan Mineral Jabatan Hutan Pejabat Tanah Peralatan Dan Mesin Dirampas Manakala Yang Kedoblas Pula Tuan-tuan Dan Bapuan CEO MBI Pegawai Kanan MB Dan Seorang Pengarah Syarikat Telah Ditahan Pada Julai 2023 Berhubung Rasuah Dan Salah Guna Kuasa Dalam Perlombongan RII Dengan Jumlah Rasuah Melibatkan RM13 Kejuta Perlombongan Secara Haram Didakwa Mendapat Perlindungan Pihak Berkuasa Sejak 2020 2020 Sedera-sedera Kita juga Tahu Perkara ini Amat Serius Dan Nama Menteri Besar Kedah Sanusi Yang Terlibat Dengan Perkara ini Disebabkan Ini Berlaku Di Berlaku Dalam Dun Sanusi Yaitu Degeneri Dimana Ini Berada Di Tanah Milik Perbadaran Menteri Besar MBI Semua Fakta Ini Saya Ambil Dari Facebook Page Anah Tahu Nah Kalau Fakta Ini Semua Benar Adakah Sanusi Dan Rakan Rakan Komplotnya Mungkin Bersama Dengan Kepimpinan PN Yang Lain Mungkin Saja Ataupun Siapa Saja Rakan Komplotnya Akan Ditangkap Sekiranya Dapat Dibuktikan Bersalah Nah Di dalam Ruangan Komen Facebook Page Anah Tahu Melalui 12 Fakta Yang Dikongsi Dan Di dalam Ruangan Komen Ada Yang Kata Fakta Yang Cukup Padu Dan Jitu Tapi Sayang Hanya Boleh Menarik Pengundi Atas Bagar Yang Tak Subtu Tetap Tak Jalan Adakah Dengan Ini Pengundi Pengundi Pas Hari Ini Ataupun Pengundi Sanusi Sendiri Yang Mungkin Sudah Setia Bersama Dengan Sanusi Setia Dengan Pas Mengetahui Fakta Ini Tetapi Masih Backup Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Mereka Ataupun Adakah Mungkin Pengundi Pas Akan Undur Diri Dan Mengundi Parti Yang Lain Ataupun Mengundi Kerajaan Hari Ini PHBN Setelah Mengetahui Apa Yang Dilakukan Oleh Pimpinan Pas Dikeda Ada Juga Kata Di dalam Ruangan Komen Jahatnya Ada Kata Harap Pentak Sub Nusi Telan Kahak Sendiri Pakaikan Penyamun Ini Baju Oren Secepat Yang Boleh Bukti Sudah Kuku Disini Kita Sudah Dapat Lihat Bahwa Ada Yang Komen Mahu Sanusi Ditangkap Dan Ada Satu Komen Disini Saya Rasa Ini Menakyat Dari Negeri Kedah Berkata Embi Kami Nangoi Pembuka Kata Puji Pujian Untuk Walaun Seluang Bakata Lebai Kepala Bapak H Dalam Nanda Lembut Untuk Walaun Seluang Sekeluarga Jadi Saudara-saudara Bagi saya Ini Satu lagi Kejutan Ada kata Disini Lebai Pun Menipu Nah Menurut 12 Fakta Sebentar Tadi Menurut Anda Apa Komen Anda Teruskan Bersama Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Batu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Untuk Anda Bapak Yang Dihormati Sekalian Ha Kali Ini Satu Lagi Kejutan Baru Untuk PAS Satu Lagi Kejutan Baru Untuk Perikatan Nasional Dan Bos Besar PAS Yaitu Menteri Besar Kedah Sanosi Kita Juga Tahu Setelah Apa Yang Viral Baru Baru Ini Berkaitan Dengan Ucapan Sanosi Yang Menghina Raja Raja Melayu Dan Akhirnya Telah Mendapat Pertuduhan Di Mahkamah Itu Baru Satu Dan Yang Kedua Berkaitan Dengan Isu Kecurian RII Ataupun Unsur Nadir Bumi Yang Juga Melibatkan Nama Menteri Besar Kedah Hari Ini Pula Saudara Saudara Satu Lagi Kejutan Baru Untuk Rakyat Malaysia Dan Sudah Pasti Ini Mengejutkan Pengundi Pengundi Pas PN Dimana Sanosi Sekali Lagi Terima Satu Lagi Kejutan Melalui Sebuah Artikel My Metro Berjaya Leng Ambil Tindakan Undang Undang Terhadap Sanosi Nah Apalagi Yang Dilakukan Sanosi Kali Ini Sehingga Berjaya Leng Mengambil Tindakan Undang-Undang Terhadap Menteri Besar Kedah Tak habis Dengan Ucapan Yang Menghina Lepas Itu Isu RII Kali ini Pula Berjaya Leng Pula Mengambil Tindakan Undang-Undang Terhadap Sanosi Berjaya 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 Leng Berjaya Leng Akan Membuat Laporan Polis Dan Mengambil Tindakan Undang-Undang Terhadap Kenyataan Menteri Besar Kedah Sanusi Yang Didakwa Dibuat Secara Melulu Dan Berniat Jahat Berkait Syarikat Itu Lapor Portal FMT Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Berjaya Leng Shed Ali Shahul Hamid Berkata Pihak Syarikat Secara Kategorikal Dan Tegas Menafikan Semua Tuduhan Tidak Berasas Ketika Sanusi Berucap Dalam Cerama Pada 2 Ogos Di Kedah Rabu Lalu Sanusi Dalam Jelajah Mega PNB Sayangi Kedah Sejahtera Di Dataran Darul Aman Jitra Mendakwa Wujud Skandal Antara Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri Dengan Vincent Tan Yang Kononnya Mahu Melaksanakan Projek RM10 Bilion Di Sungai Kelang Sebagai Timbal Balas Taikun Itu Akan Mendapat Tanah 600 Ekar Di Selangor Yang Dijangka Merugikan Kerajaan Sekitar RM 180 Juta Macam Mana 600 Ekar Ini Akan Diberi Percuma Kepada Tau Kenny Masa Mana Tau Kenny Ambil Ahli Syarikat MBI 55% Ha Ni Tengok Duk Hangat Ni Tunggu Meletup Kata Sanusi Di Dibetik Berkata Lidah Lidah Rasmi Pas Harakadeli Dalam Kenyataan Hari FMT Melaporkan Shen Ali Memberi Penjelasan Mengenai Fakta Sebenar Menjawab Tuduhan Dibuat Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Itu Berhubung Dakwaan Menteri Besar Selangor Diperbadankan MBI Menjual 55% Saham Dalam Anak Syarikat Sepenuhnya Miliknya Kepada Berjaya Land Dan Atau Syarikat Berkaitannya Beliau Berkata Tidak Jualan Yang Dikatakan Seperti Itu Sebenarnya Sebuah Syarikat Bertujuan Untuk Syarikat Tunjuan Khas Melalui Usaha Sama JVCO Antara Anak Syarikat MBI Landasan Lumayan Sendirian Berhad 45% Dan Berjaya Hartana Berhad 55% Yang Dikenali Sebagai Landasan Lumayan Berjaya Sendirian Berhad Telah Dibentuk Untuk Antara Lain Membersihkan Dan Membangunkan Sungai Kelam Katanya Mengulas Dakwaan Berjaya Land Dan Atau Syarikat Berkaitannya Diberikan 600 Ekar Tanah Negeri Selangor Bernirai RM 10 Bilyon Secara Percuma Syed Ali Berkata Syarikat Berjaya Land Mahupun Syarikat Berkaitannya Tidak Pernah Mendapat Di Dakwa Bernilai RM 10 Bilyon Nah Saudara-saudara Adakah Di sini Kenyataan Dalam Artikel Ini Kenyataan Kenyataan Ini Dibuat Secara Melulu Dan Berniat Jahat Dan Jelas Bertujuan Untuk Mencemarkan Reputasi Berjaya Land Dan Merosakkan Komitmen Kami Serta Kerajaan Negeri Terhadap Peningkatan Selangor Dan Rakyatnya Nah Kalau Dikumpul-kumpul Berapa Banyak Kes Yang Bakal Sanusi Hadapi Tuduhan Yang Bakal Sanusi Hadapi Saudara-saudara Bagi saya Ini Satu Lagi Kejutan Buruk Untuk Sanusi Adakah Beliau Akan Dihukum Penjara Ataupun Didenda Dah Itu Semua Menjadi Persoalan Dan Kalau Bakal Dipenjara Berapa Lama Sanusi Akan Dipenjara Segeranya Dicampurkan Semua Kesalahan Kesalahannya Ini Namun Saudara-saudara Itu Semua Hanya Spekulasi Tapi Kali Ini Berjaya Lain Pula Ambil Tindakan Undang-Undang Terhadap Sanusi Tonton Bapak Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe